Intro Umumnya daun jati digunakan sebagai bungkus makanan, namun di Kabupaten Tuban, daun jati justru disulap menjadi makanan ringan. Penggagas camilan unik ini adalah Yvonne Mayrinda, warga desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ibu dua anak ini setiap harinya sibuk mengumpulkan daun jati di sekitar rumahnya. Bukannya digunakan sebagai bungkus makanan, namun daun jati ini nantinya akan diolah menjadi makanan ringan yang berfungsi, meningkatkan metabolisme lemak tubuh. Terinspirasi dari lingkungan sekitar, wanita 25 tahun ini mencoba membuat usaha yang tak mengeluarkan banyak biaya. Dengan memanfaatkan daun jati yang banyak ditemukan di sekitar rumahnya, ia berinovasi. Membuat keripik berbahan dasar daun jati. Setiap pagi ia memetik daun jati yang masih muda. Kemudian daun jati ini dicuci dan direbus untuk menghilangkan rasa gatal pada daun. Setelah direbus, daun jati kemudian dicuci lagi dan dimasukkan ke dalam adonan tepung yang sudah disiapkan sebelumnya. Daun jati ini kemudian digoreng hingga mengeras. Setelah itu keripik ini kemudian ditiriskan dan dicampur dengan bumbu olahan sendiri. Langkah terakhir, daun jati ini dimasukkan ke dalam kemasan dan siap untuk dijual. Dalam pemasarannya, ia memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Setelah ada pesanan, akan dikemas dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Dalam satu bulan, keripik daun jati ini mampu terjual hingga seribu pisis. Tak hanya dari sekitaran kota, keripik berbahan dasar daun jati ini mampu terjual hingga luar provinsi seperti Bali, Sumedang, hingga Jakarta. Tersedia beberapa varian rasa seperti original, pedas bawang goreng, dan rumput laut. Dalam satu pisis keripik daun jati dengan berat 100 gram dijual dengan harga Rp10.000. Saya terinvestasi dari lingkungan, karena kan kebetulan di sekeliling rumah saya itu banyak tumbuh pahun jati. Lahan-lahan saya pun juga isinya daun jati semua. Nah, dari saya itu berpikir gini, buat produk apa yang tidak keluar uang banyak, tapi bisa menghasilkan. Nah, dari situ saya memanfaatkan lahan saya yang isinya daun jati semua itu. Nah, bahannya cukup mudah dicari, juga tidak terlalu mengeluarkan biaya terlalu banyak. Akhirnya dari situ tumbuhlah inspirasi saya untuk berinovasi membuat keripik daun jati. Seperti itu. Nah, itu prosesnya bagaimana, Mbak? Nah, prosesnya mudah sekali, cukup kita ambil daun jati kan, daun jati, lalu kita bersihkan, kita cuci, setelah itu kita tiriskan, habis itu kita tebus di air yang sudah mendidih untuk menghilangkan rasa kadernya. Seperti itu. Mbak, selama ini prosesnya ini berapa produksinya, Mbak? Rata-rata per bulan itu bisa seribu bis. Nah, untuk pemasarannya kita ada di beberapa wilayah di Jawa Timur, contohnya di Lamongan, di Jember, di Tulongagung, di Kediri, di Surabaya, dan di Tulongagung. Terus kalau yang di luar kota, eh, yang di luar provinsi kita bisa sampai Sumedan, bisa sampai Bekasi, Jakarta, Bali, dan Bandung. Rasanya yang gurih dan lezat membuat keripik daun jati ini banyak dimilati oleh masyarakat sebagai lauk makan ataupun cemilan di rumah. Mas, ini makan apa, Mas? Makan keripik daun jati. Gimana, Mas, rasanya? Rasanya enak, gurih, pedas. Ini beli di mana, Mas? Biasanya pesan online. Ini pakai apa, Mas? Pakai cemilan, lauk makan. Harganya berapa, Mas? Harganya 10 ribu. Hingga saat ini ia masih melakoni usahanya sendiri. Namun saat banyak pesanan, ia meminta bantuan dari tetangga dan kerabat dekatnya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.